Dalam menyambut Pilwako 2018, Polresta Jambi bersatu tim gabungan minggu dini hari, balik melaksanakan operasi cipta kondisi. Kegiatan yang dilaksanakan pada jam 12 malam minggu, petugas mendatangi sejumlah klub malam kota Jambi. Salah sekoe kapte kolega di kawasan Sukarejo, Teho, kota Jambi. Pengunjung tempat makan dan hibuan tersebut langsung panik saat didatangi petugas. Bahkan seorang pengunjung perempuan nekat melawan petugas dengan menolak diragia. Diduga petino malam ikom mabuk usai menegak minuman keras. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan petino tersebut. Namun dengan sigap, pihak Polresta berhasil membawa pengundung tersebut untuk ditindaklanjuti. Aku enggak, aku enggak mukul anggota abang. Aku enggak mukul anggota abang. Mana yang aku pukul, Mbak? Eh, kagia, kagia. Mana yang aku pukul, mana yang dipukul setiap? Tanya, mana yang dipukul tadi? Burada harga parah. Mana yang aku pukul? Mana yang aku pukul setiap? Wah, kacau lah. tilangnya, lihat kalau, ini di tenga. Aku harus buke pray. Aku beker dulu, aku beker dulu. Aku beker dulu, aku beker. Seluruh pengunjung akhirnya seko-seko menjalani pemeriksaan pihak kepolisian. Selain pemeriksaan identitas, terugas sudah menggelar tes burin kepada setiap pengunjung. Dari hasil radia tersebut, ditemukan seorang yang positif menggunakan narkotik kita. Ada salah satu pengunjung yang kita coba untuk melakukan tes urin, namun kondisinya kan mabuk. Kita lihat dia melawan pedugas, dia menampar salah satu anggota kita, sehingga kita amankan dulu di Boresta.